Sementara itu jumlah pemilih kota Palembang yang akan menjalani proses pencocokan dan penelitian untuk pemilu 2024 mendatang diperkirakan mencapai 1,2 juta orang. Disampaikan oleh Ketua KPU Palembang, Shawaluddin, dari hasil pencocokan dan penelitian atau coklit yang dilakukan oleh KPU Palembang dari data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 sebesar 1,2 juta orang. Namun demikian, menurut Shawaluddin, pihaknya meminta kepada Pantarli untuk benar-benar melakukan proses coklit khususnya kepada calon pemilih pemula. KPU Palembang sendiri akan berkoordinasi dengan pemerintah kota Palembang untuk menyesuaikan jumlah pemilih dalam pemilu 2024 mendatang. Lampuannya sekarang ini kurang lebih 1,2 juta yang dipimpin yang kita coklit di kota Palembang. Dalam proses coklit, yang dilakukan oleh Pantarli harus benar-benar mencocokkan data bagi warga yang wajib EKTP. Pirwan Hidayat, Pal TV